Halo sahabat Golphoto apa kabarnya semuanya kali ini kita udah bersama seorang pesepak bola nasional pasti teman-teman juga udah tahu udah ada bersama kita Fredian Wahyu Ucil ya bro sehat 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 Alhamdulillah ya Oke kita nanti mau ngobrol banyak hal cerita tentang sepak bola khususnya bersama Fredian Wahyu Fredian ini pesepak bola yang saat ini memperkuat tim PSY Semarang Laskar Mahasis Jener udah berapa musim Bro dari 2019 jadi berapa tuh 1234 musim ya Hai ya empat musim dan kemungkinan masih beberapa musim lagi di sana ya masih kemarin habis tanda tangan kerak satu musim oke 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 nah kita mau tanya banyak hal nih teman-teman sama Fredian Wahyu sebenarnya aku pengen membuat konten itu udah lama Bro ya karena kue ya lagi bisa terlaksana saat ini pas jeda kompetisi kan kompetisi istirahat ya Nah mungkin belum banyak yang tahu nih sebenarnya Fredian sama saya ini temen sekolah temen sekolah dulu SD SD sampai juga kan Oh ya sampai dulu ya kali ya di tinggal SMP kan P2G itu juga 9 tahun yang sekolah bareng terus ya kita juga tetangga rumah kita itu cuma berapa langkah saya nggak ada lima menit rong menit rong menit rong menit rong menit nah kita ngomong tentang siwakbul lagi Bro kan saat ini karirnya bisa dikatakan udah di top Liga satu ya di level tertinggi ya di Indonesia ya kurang lebih seperti itulah nah karena Fredian sendiri memang punya cita-cita ya berarti ya berarti ya nah cita-cita saya main sepakbul itu dari kecil dulu saya masuk SSB itu kelas 4 SD itu gara-gara kemauan saya sendiri SSB itu ya walaupun ya pertama dulu elang biru abis itu keluar ikut angkasa saya Solo di Auri itu habis itu ke Bonansa Satria ya rata-rata saya hampir ikut semua SSB di Solo oh di Meloni KB ya ikut latihan oh iya iya nek apa SSB yang punya peran buat mengantarkan Fredian untuk menampak di karir selanjutnya SSB apa ya tentunya SSB pertama dulu ulang biru ya itu yang latih Pak Heri itu ngasem itu terus saya keluar terus ke angkasa itu lah mungkin dari angkasa Solo itu saya pernah ikut seleksi 2011 versi Junior waktu itu nyoba-nyoba aja waktu itu yang latih Pak Agung Sejauh Budi idola saya itu ya saya cuma coba-nyoba terus akhirnya masuk dalam sekuat versi Junior 2011 mungkin itu salah satu politik semangat saya untuk menggapai cita-cita pemain sepakbulnya mulai dari situ ya mulai dari situ di versi Junior oh iya aku ingat dulu aku sering bawa titip surat teaching SMP ya SMP ya SMP ya SMP jadi begini ngomong nggak tiap surat ya kok turnamen ya ya itu gara-gara versi Junior 2011 itu kan 93 saya masih 98 lainnya pada SMA saya Hai masih SMP kelas 2 nah aku dulu malah juga pernah lihat di koran zaman dulu kan belum secepat sekarang kan teknologi rungono Instagram rungono seru seramikilah dulu masih koran itu soh melebuk koran tapi membanggakan karena salah satunya Freddian dulu dulu masuk salah satu media di Solo si ucil yang pemberani atau apa itu ya itu gara-gara saya kecil sendiri lainnya udah pada tinggi-tinggi SMA ya makanya itu waktu itu Pak Agung Sita Buddha itu panggil aku mungkin nggak tahu namanya ya Oh iya Pak Agung bilang cil-cil terus temen-temen saya bilang ucil-ucil ikut-ikutan pada mungkin waktu itu habis seleksi itu kan nggak tahu namanya awal-awal terus saya kecil sendiri tuh itu panggil ucil-ucil calcil terus pada panggil ucil nggak mulai dari situ saya sekarang jadi panggilan saya ucil sebenarnya enggak kecil banget ya Bro ketoknya ya maksudnya ya dengan pemain-pemain lain ya posturnya hampir sama gitu ya dari kecil tadi kan pas waktu di Junior 2011-2011 Junior nah kita ngomong yang apa awal-awal dulu aja karena cita-citanya pesepak bola ya dan ternyata enggak gampang ya Bro jadi mencapai cita-cita itu Wah susah susah banget ya saya mungkin yang tetangga saya terus yang deket lapangan saya mungkin saksi saya menjadi mencapai sampai saat ini dulu saya habis perju Junior 2011 itu kan latihan dimana saya bingung ya saya latihan di depan rumah pakai bola lari dulu ke sawah dikali di sawah ya dikali di sawah tak tahu tadi baru main bola asas skill itu di depan rumah sana rumah ibu saya sana sini sana sini mungkin tetangga saya itu udah pada hafal itu saya terus waktu itu pulang pulang sekolah SM SMP kelas tiga terus SMA sampai sebelum saya ikut presi Junior 2014 itu setelah pulang sekolah ya saya nggak makan itu cuma sholat langsung ke lapangan pakai jaket bawa belah sendiri ya udah latihan sendiri mungkin yang warung-warung dekat sana udah hafal saya masih hidup coba ditanyain nanti siapa ya siapa ya bro itu tahu Bu Waljina Bu Waljina terus dulu itu masih ada siapa ya SD Kertenatan penjaganya itu lupa Pak Pak Ngati Jo bukan eh iya Pak Ngati Jo itu Pak Ngati Jo terus Bu Hendang ini ngunangi aku jadi dulu waktu SMA ya tak salah aku kan SMA ya biasa lah 6-6 seneng itu lah ngubung-ngubung kan SMA pulang itu jam 1 jam 2-6 aku dulu kan aku kan di SMA ini di Uradian kan di Mbak Yolali dulu ya aku mulai SMA lah mulai ngomong-ngubung sih tuh kali gitu loh lupa kan aku seneng foto kan ya sambil hunting mutrat pemandangan lewat kali lewat sawah kok ada freddian ada diwian latihan dan latihannya unik saat itu nganggup balkasti pernah pakai balkasti dulu ya kurang lebih sebetulnya penuh berjuangan penuh berjuangan seleksi dimana-mana saya sampai Pemalang sana nggak lolos ke PPLP dulu 2000 berapa ya kelas 2 SMP coba gagal kelas 3 SMP gagal terus ter akhirnya saya ditawarin PPLP masuk PPLP itu PPLP Jawa Tengah dulu di kelas 3 tuh punya Bambang tuh lah waktu itu juara suratin 2014 dua nasional juara 2 habis itu pon remaja di Jawa Timur juara 2 lah habis itu ada salah satu pelatih dari di kelas 3 Pak Pak Azhadi sama Masaan dulu nawarin saya gilemrah kue neng PPLP terus kepala sekolah saya sini nggak ngijinin kalau saya pindah sekolah di Semarang terus beliau datang ke SMA 1 Manitono bis tuh di izinin asal tetap sekolah disini tapi saya sekolah harian sana ujian balik sini di Manitono itu SMA 1 sampai pendidikan juga harus dikorbankan ya sebelumnya kan Gulpo tuh juga kedatangan bintang tamu kayak Mas Joko Sasongko terus Mas Daru Trilaksono dulu pemainnya persis terus ada pemain siapa lagi ya dulu ya dari persolo FC Liga Primer dulu nggak begitu dikenal sih Mas Linggar Sujito memang beberapa tak tanya sama kayak Fredian hampir mirip perjuangannya kelas satunya pendidikannya juga agak-agak ya sempet sih kelas 5 SD ke kelas 6 tuh saya berhenti main bola suruh ibu saya berhenti wis ibu saya bilang wis kue man kebal-balan bijemu sekolah helek wis aku masih ada setahun wis kelas 6 aku melumeneh wis SSB Angkasa itu ya wis saya waktu nggak ikut SSB ya udah main bola ya sama anak-anak daman siapa terus anak-anak kampung ya siapa lagi oke lah sepuluhnya ini waminah, krisnah, ipan, barangnya wdw lah diva, patur, kabe, anggur, terus duluan yang ini ini pinggirin dalang kan? pinggirin dalang, lapangan akhirnya aku melebumeneh kelas 6 habis itu terus sampe oh gak mungkin sempet mandeg ya sempet mandeg presentasi oke oke tuh, apa elak teman-teman yang dikurku ya menurutnya mbak itu elak ya oh iya oh iya ini ada kisah teman-teman karena saya teman sahabat sejak kecil waktu sekolah dulu Fredian ini memang ketika SD itu punya kegigian yang tinggi punya semangat yang tinggi banget salah satunya di pendidikan biasanya kalau atlet olahragawan persepakbulai kan rahurusan lah pendidikannya biji ini rah penting-penting bal-balannya tapi Fredian ini enggak dulu dia tetep mementingkan sekolahnya juga dia rengging terus kita kan sekolah di desa sini kan di SD Negeri Kertonatan di SD Negeri Kertonatan rengging terus rengging terus ya bro bahkan aku inget momen bijimu elak gue nangis gitu ya dulu kelas 1 sampe kelas 4 lah oh iya dulu nangis rahmah mandeg-mandeg ya rahmah mandeg-mandeg aku inget itu dulu nangis banter banget masih kecil dulu masih kecil aku inget momen itu pas udah besar sekarang bro jadi aku itu biji elak biasa kayak Fredian sampe sebegitu nih ya gitu nah ternyata memang soalnya takut dulu tuh kelas 1 sampe mungkin ya 1 sampe kelas 3 SD mungkin dulu kalau kelas 4 mungkin udah gak oh sengerti biasa ya sengerti orang perlu nangis nah tapi dibalik tangis itu ternyata ya ada arti nilainya sebenernya karena harus mengimprove dirinya sendiri kalau sekarang bener banget gak boleh kita jelek dan lain sebagainya bener bener banget nah akhirnya dari SSB tadi ya dari main gula di rumah sama temen-temen oh berarti sempet bingung ya di fase tadi ya bingung yang tetep menekan diri sendiri latihan sendiri tadi ya ya karena saya gak ada kendaraan dulu saat itu dipakai emas kuliah dan dan sebagainya waktu itu yang satunya dibawa ke bapak kerja sampe saya saya jadinya SD ya genah ranggu motor ya SMP SMA ya wis aku SMP ngepit SMA ya jemput dulu temen saya ada Anas terus Reiza Satrio dulu ya udah kalau pagi jemput saya gitu-gitu mungkin masih ada orangnya kadang diantar bapak dulu SMA dan Banyudono ya mungkin saya sulit kemana-mana kalau mau cari latihan ya udah latihan di rumah aja karena gak ada kendaraan ya kendalanya itu ya tapi akhirnya kebuka tadi kan jalannya yang juara dua surat itu kan sama Persis Solo Junior bener nah itu waktu itu 2011 saya ikut Pela Persis Solo Junior pelatihnya Pak Agung itu juara dua nasional 2011 tapi nasional gak diputer juara dua jahat tengah waktu itu terus lagi 2014 2014 saya ikut Pela Persis Solo Junior yang ngelatih Pak Atik Sudikno terus ada juga Pak Iplik Mas Beni itu juara satu nasional eh juara satu Jawa Tengah abis itu putera nasional kalah sama Jember gitu abis itu aku sering ngerti sih kadang masih ini masih ngelatih SSB SSB di Solo sekarang ya itulah dari awal saya oh saya harus menggabai cita-cita saya nih dari kecil mulia-mulia titik itulah terus saya ke PPLP oh dikasih jalan lagi di PPLP disana bisa latihan tiap hari sekolah disana terus sempet bingung tuh abis PPLP lulusin mau kemana nih bapak udah ya berumur ibu ya eh udah berumur saya sempet itu putusin sepak bola saya itu saya mau jadi tentara dulu tahun berapa itu? 2016 waktu abis kayaknya PSSI di Bandit itu oh iya PSSI 2015 nah di Bandit itu saya bingung ah bal-balar yang ini woy uang tua ya mesaknya terus naikkan kerja ya islah tentara woy sempet doa-doa-doa dan dan sebagainya saya nggak latihan BPLP lagi terus saya latihan ya kayak garjas gitu restock, push up dan dan sebagainya fisik ya? fisik nah abis mau seleksi di Koda 4 saya dapet telepon dari waktu itu telepon dari Wakit waktu itu dia udah jadi tentara dulu sering main bola juga langsung saya dapet telepon gini jil, esok saya mau seleksi PSSI tadi udah satu ya hari aku, hari Cacas, seolah-olah esok bareng nampak sepur lah aku harap woy, aku udah tentara bang woy, aku mau melu aja melu aja, seleksi aja saya mau ngerti dalammu apa ya woy, aku mengangkat seleksi lolos, saya mau udah satu waktu itu, baru aku harus balik waktu itu sekarang Komandan Mayor Miftah dulu sekarang ini asisten Borneo terus saya mau izin ke dia karena saya udah ada janji sama seseorang untuk mengurus di Koda 4 terus nggak dipulaiin dia cuma bilang gini saya masih sipil dulu tapi woy, ini mungkin woy tak ada tentara percaya aku ya woy, akhirnya saya bertahan dan juara U21 saya jadi tentara ceritanya ceritanya penuh drama juga ya penuh drama ini mohon maaf ya teman-teman di luar ada suara kalau rasa mengganggu memang kita di kampung ya di rumah ya jadi natural aja kita yang natural itu lebih bagus videonya Gulpoto di rumah tapi mungkin nanti kita door-to-door ke rumahnya setiap bintang-tangu setiap rata sumber gitu kalau Fred yang sendiri dari Perjuang sorry jadi mau ngomong rata sumber ya rata sumber ya oke kita sambung lagi bro yang tadi sempat kepotong kan sempat apa ke tentara tadi agar ya bisa masuk peluang disitu ya nah terus bisa juara yang juara satu ya PSTNI PSTNI U21 nah aku ingat juga momen itu waktu itu aku diajak sama Mas Hanvey kalau gak salah kemanaan kan finalnya sama Bali United menang 7-1 gak salah hmm 4-1 atau berapa ya itu PSTNI U21 sekali bro eh PSTNI U21 wah orang lalik ya kue di Bas Derajat terus siapa menang lalik ya Rony Sugeng 5-1 apa pilih ya iya mungkin itu pokoknya Bali habis itu bukan kayak pertandingan final saat itu ya bener bener kayak harus dicoba hehehe hehehe nah ini mungkin kita tampilkan fotonya nanti ya kita masih punya dokumentasinya hehehe hehehe ada kesan apa saat itu di pertandingan ISC kita ya ISC udah satu dulu waktu itu ya kesannya waktu itu liga semi profesional saya bisa dibilang gitu ya waktu udah satu itu hehehehe ya sangat mungkin bersejarah buat saya juga karena karena saya masuk PSTNI U21 saya disitu 2016 jadi tentara juga juara U21 juga mungkin kau banggaan buat saya sih ini dan sangat berterima kasih buat dulu let call Jainul mayar Wista dulu yang meyakinkan saya untuk wesley nengkini wai jadi tentara wes penting fokus udah satu sangat berbaring kasih sekarang akhirnya jadi tentara sampai sekarang juga ya ya mungkin teman-teman yang mengikuti Freddian atau fansnya Freddian udah tau juga ya kalau Freddian ini juga prajurit ya prajurit tentara ya nah buat teman-teman yang nyaksiin goal photo kita podcast sama Freddian ini ini kesempatan yang luar biasa buat saya buat goal photo bisa datangin bintang Liga 1 wah orang bintang apa ini orang bintang apa cik durung cik durung ya biasa woi biasa menuju ya main biasa kayak cacah kampung ya bener lah memang aku juga juga apa ya bro nggak cuma aku ya mungkin teman-teman ya juga Freddian itu sebenernya secara prestasi secara skill di atas sebenernya bagus gitu loh back kanan bagus lah di Liga 1 itu ya itu yang bisa nilai yang nilai kan lu orang lain kalau saya mah masih banyak yang lebih bagus dari saya saya masih banyak belajar nah ini yang menilai aku masih kurang masih kurang saya yang menilai aku masih harus banyak pengalaman banyak berlatih 25 tahun kan ini 25 tahun masih panjang kan karirnya insya Allah insya Allah semoga sampai 35 insya Allah nah aku juga ngeliat itu di PSC PSC bisa dikatakan idola juga kan idola Panzer Biru iya ketika di luar lapangan balik ke rumah misalnya di kampung yang bisa Freddian itu kayak masa kecil juga sepeda 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 aku kadang WAP pedih bro wah ini pedih apa aku yang pedih nah kadang gini nah biasanya orang yang udah di level atas itu biasanya nalih bro kalau ngisir-ngisir aku kan dulu wipan sih wipan sih oh ternyata cik podo lah ya salam dirilah lah kita juraku kemarin ini kan rana waktu aku tanding terus terakhir orang di rumah di rumah di rumah di rumah ada sisi yang bisa kita ambil ya kalau menurut saya walaupun kita udah di level tertinggi dikenal banyak orang punya banyak followers kita ya tetep sama seperti yang lain ya bro sama-sama yang harus kita jaga itu ya bener karena aku punya ya oke lah konsol ketika wes di atas lali oke banget jangan ngasih udah dian jangan sampe ya jangan ngasih malah dilupain temen-temennya apaan temen-temennya malah minta tolong banyak yang minta bantuan ya ya ini orang yang bisa tak bantu tak bantu ya udah jadi orang biasa waj ya lali jawa ini ya udah jadi orang biasa masyarakat biasa waj bener bener banget umumnya biasa ya rana yang kudu dibanggakan rana yang kudu ya ini masyarakat ya waj biasa waj nah aku buat konten ini podcast ini bro sebenernya udah lama banget sejak tahun 2018 2019 gitu dulu kan aku melu karang tarunan deso PMT muda-mudi itu kan ya mohon maaf ya ini pendapat pribadiku acaranya kok pemuda karang tarunan itu monoton dangdutan terus dangdutan terus padahal di desa kita orang sukses yang berhasil itu banyak gitu loh dan sukses itu juga apa ya secara subjektif beda-beda bener-bener ada yang ngobili lima sukses ya ada yang ada yang mobil si jis cukup ya masing-masing nah salah satunya Fredian ini aku waktu itu punya ide yang di kampung kayak acara satu jam bersama Fredian gitu loh nanti disitu kita ngobrol kayak gini terus nanti ada misalnya kayak quiz atau apa buat memotivasi adik-adik kita misalnya bagus sebenarnya sih nah itu di kampung belum ada di daerah-daerah belum banyak lah aku wah kayaknya akhirnya aku coba di channelku kadangnya aku yang 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 itu malu-malu tapi beda kalau di lapangan beribuan orang yang itu itu passion tapi yang depan orang yang itu mungkin di luar sepak bulan mungkin saya agak belum terbiasa belum terbiasa terbiasa tapi penggawaannya tidak ada jadi yang tidak kebiasaan ya ini tidak tapi memang kita konsep begitu juga kita konsep begitu juga mungkin ke depan agak acara-acara bareng mana mungkin Insya Allah Freddian kan followersnya banyak wah sudah ya ya disyukurilah disyukurilah benar-benar benar-benar nah kita lanjut ngomong ke bola lagi bro tadi kan habis juara sama PS TNI ya terus jadi tentara jadi tentara habis itu saya ditawarin itu waktu itu bersih kediri Liga 2 kalau gak sama-sama PSMS Medan terus waktu itu ada pelatih tentara juga namanya Kuzma Ruzar cuma WA gini dalam running Medan mau gak ke Medan siap dan mau itu saya sudah jadi tentara siap dan mau yaudah besok ikut seleksi yaudah udah kamu ikut seleksi aja nanti kamu ikut saya ke Medan nah mulai itu habis saya di Bogor PS TNI itu saya terbang ke Medan persiapan dan sebagainya singkat cerita Liga 2 Liga 2 itu kan panjang waktu 2017 ya benar sampai ke Rioro capek sebenarnya tapi ya itu saya nikmatin saya kesana kesini sempat ganti pelatih juga dari Kuzma Ruzar dari sama Kuzhanur akhirnya final lawan Persebaya Surabaya di di Bogor bukan Cikarang Cikarang Jawa Barat lah Bekasi pun pokoknya daerah Jawa Barat kalah 3-2 3-2 ekstratem itu dramatis itu aku nonton pertandingannya itu sempat ada drama duel sama Randy Irawan yang salah itu sebenarnya itu saya gak enggak duel enggak duel gini sebenarnya itu saya Randy itu kayak mau sama siapa sama Gusti atau sama siapa ya sama Ronnya mau marah saya giniin oh dipisah gitu ya saya giniin intinya saya mau pisah Bang Randy Bang Randy Irawan yaudah terus di medsos dikira saya nyekik Randy dan lain sebagainya itu enggak tapi sebelumnya kan waktu itu per CBA dapat penalti ya nah Fredian kan dianggap waktu itu menjatuhkan kan sempat protes keras juga saat itu ya memang Fredian waktu itu merasa enggak nyentuh ya merasa enggak nyentuh saya karena itu tensi tingin dan lain sebagainya lebih beda ya lebih beda dan sebagainya juga saya enggak tahu karena disitu saya cuma gini Irfan Jaya jatuh penalti aku juga waktu itu ngeliat sebenarnya diving sih kayaknya di kamera di angle TV itu loh kelihatan diving sih tapi ya kembali ke sang pengadil ya ya seperti itulah kita nonton yang itu sepak bola ya salah satu dramanya itu ya di Medan berapa musim bro di Medan 2017 Liga 2 masuk Liga 1 terus saya ikut Liga 1 2016 di Medan habis kontrak waktu itu saya ikut naikin saya juga ikut di gradasiin waktu 2018 itu ya mungkin itu sangat aduh capek 2018 itu enggak nyangka aja saya ikut promosiin saya juga ikut di gradasiin ya mungkin itu salah satu klub yang menjadi batu loncatan saya sampai sekarang sih tim bersejarah juga dulu saya waktu kecil di kamar di rumah ibu saya itu kalau enggak salah 2007 itu final di Samsung itu apa ya yang dulu ada James Koko Lomen terus Yah Rahan dulu yang menang Sriwijaya itu mulai disitu saya tahu PSMS Medan dari situ James Koko Lomen Legimin Raharjo terus 2018 saya masih bisa bermain sama Legend PSMS Legimin itu suatu kebangan buat saya ini banyak pelajaran yang saya ambil dari beliau salah satunya jaga kondisi dan lain sebagainya kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman sama Fredrian Wahyu tadi sempat kepotong banyak kepotong ini gak apa-apa jadi sampai di PSMS Medan ya main sama Legend Legimin Raja 2 musim kan berarti di ya jadi Liga 2 sama beliau Legimin Raja 2018 sama Legimin ya suatu kebangan sih dulu saya kecil masih SD nonton dia sekarang bisa main bareng nah selama di Medan bro ada kesan-pesan apa disana yang menarik kesan sih orangnya baik-baik lucu-lucu bahasanya lucu-lucu bahasanya lucu-lucu ya terus ya mungkin yang paling kesan ya saya buat diri saya sendiri loh yang paling kesan di Medan itu ya terutama saya memilati perserikatan terus buat diri saya sendiri bisa membuat PSMS Medan Provisi Liga 1 dan saya juga gak nyangka ikut andil dalam PSMS turun lagi di Liga 2 ya mungkin itu pengalaman pengalaman yang paling berkesan buat saya pelajaran yang sangat berharga buat saya untuk bisa maju ke depan jadi idola orang-orang Medan juga akhirnya ya ya sedikit kurang lebih aku kadang ya kita penggiat sepak bola juga ya sepak bola juga terkadang di sosmed atau dimanapun ada bank balik ke PSMS gitu kan atau gimana gitu kalau ada kesempatan ke Medan lagi ya insya Allah insya Allah saya tunggu Medan di Liga 1 oke oke dan saya balik pernyataannya keren bagus bagus dulu soalnya juga banyak temen kemarin ada yang tanya juga kan titip pertanyaan buat Fredian kok gak main di Persis kenapa padahal rumahnya dekat Persis gitu kan ya ya kemarin sempet ditawarin sih waktu tengah musim kemarin di manajemen ingin saya kembali terus dan lain sebagainya terus tapi sebelum itu tuh bos ya J.O.P.S. itu udah bilang sama saya betah orang ini ya bos betah yuk tambah kontrak ya udah saya sodorin kontrak saya sebelum Persis jauh itu ngontak saya itu habis itu saya sodorin habis itu di ACC agak lama itu hampir setengah tahun ACC nya ya 5 bulanan lah 5 bulan baru di ACC udah ini tangan lah sebelum saya malam tanah tangan itu persis mau ngajak ke teman saya persis persis ya terus saya bilang saya udah di ACC bos saya terus mungkin saya satu musim lagi di PSIS saya sangat menghargai di Bosoyo Sukawi dan tim PSIS mungkin kalau ibaratnya aku berjudul sama Persis naik musim satu musim lagi ya siapa tau ya siapa tau di PSIS masih semusim atau dua musim semusim akhirnya dua musim PSIS kurang berani lama ini bukan kurang berani lama saya minta setahun minta setahun aja oh iya iya karena kita juga gak tau apa ya roda kompetisi nanti kayak gimana ya kita gak tau performa kita kayak mana PSIS kalau gak salah musim ini dibawahnya persis ya iya dibawahnya persis dibawahnya persis padahal secara permainan sebenarnya masih bagus PSIS sih aku ngeliat iya seimbang lah seimbang semua tim Liga 1 bagus tentunya iya ini ketat banget ya persaingannya ya persaingannya ketat nah kalau di Semarang udah tiga musim ini ya berarti 2019 20 21 22 23 kepotong COVID besok 2003 2004 jadinya berapa ya sekitar lima musim lima musim ya udah dihitung dari tahun tapi kalau kompetisi itu ya kehalang COVID itu berapa tahun ya udah udah di sana juga enak nyaman jadi idola lagi akhirnya ya ya kurang lebih di Medan idola di Semarang idola lagi ya kurang lebih cuma nyamannya di Semarang itu keluarganya sangat bagus ya hampir sama sih semua tim saya yang saya di Medan keluarganya bagus tapi ya plusnya di sini dekat rumah aja di Medan yang jauh habis latihan pulang ke rumah ya ya libur sehari libur hari iya iya nah kalau di PSIS sejauh ini udah nyetak berapa gel? hmm musim ini kalau nggak salah empat terus musim kemarin berapa ya? nggak kurang inget ya nanti kita lihat di data statistik iya di statistik aja nah dari awal musim musim perdana terus sampai sekarang udah bisa dikatakan dewasalah di PSIS permainannya Fredian tak lihat itu semakin berani semakin ngotot semakin cerdas juga dulu di PSIS awal kalau nggak salah pelatihnya asing dari Italia itu siapa yang aku lupa? dulu pertama itu itu Visenso itu kayaknya tapi itu belum masuk saya oh belum masuk setelah itu 2019 baru setelah itu ya waktu itu pertama Javri Sasta oh Javri Sasta ya ya nah saat itu aku ngelihat Fredian tuh banyak main di sektor kanan pertahanan terus kan jarang banget overlap tau saat itu ya terus akhirnya sekarang-sekarang semakin berani main nusuk ke depan ya dan bisa ngasih kontribusi goal juga ya ya semua dari pengalaman semua dari pengalaman pengalaman belajar kerja keras ya itu yang bisa membuat diri kita lebih bagus nah selama main bola di PLS Semarang kesan paling apa ya menarik buat Fredian di tahun keberapa ya musim keberapa atau musim ini hmm tentunya musim ini ya musim ini ya karena menurut saya dari 2019 sampai di musim ini dan teralang covid waktu itu ya penamilan terbaik saya adalah musim ini dari 2019 saya datang penampilan terbaik saya musim ini bisa cetak 4 goal ya 4 goal kayaknya berapa asis ya 5 atau asisnya lebih banyak lagi ya kurang lebih sih lupa saya kira-kira nanti kita lihat data statistiknya kita tampilin di sini oke Fredian kita ngobrol-ngobrol udah cukup lama udah 30 menit lebih setengah jam Rakroso ya udah Hasan Mahrib juga sebenarnya banyak yang bisa kita diskusiin sih tapi ya waktunya nggak cukup kan bener bener kita udah maternun juga mungkin nanti bisa dibuat part kedua ini ya next kalau longgar next longgar bisa buat lagi aman aman oke teman-teman sahabat goal photo ini tadi kita ngobrol-ngobrolnya sama Redian Wahyu tentang sepak bola perjuangannya meraih cita-cita meraih impian sejak dari kecil main di kampung di jalan ya sama teman-teman terus ikut SSB diikuti banyak ya terus sempat ditolak juga tadi ya sempat bingung sempat bingung ngarep ngobrol baru SMA dulu ditolak ya yang penting jangan pantang menyerah aja karena kita nggak tahu Allah itu mau kasih jalan seperti apa yang penting kalau kamu mau tujuan jadi apa ya kamu itu usahain berjuangin sebisa mungkin ya kamu harus gigih karena kita nggak tahu seperti yang Allah mau kasih jalan ini kita nggak tahu nah pesan terakhir mungkin buat teman-teman yang nonton kita dari supporter mungkin PSIS atau dari adik-adik junior yang punya cita-cita jadi persepak bola juga ya untuk adik-adik yang mau menjadi pemain sepak bola tetap berlatih semangat jangan pantang menyerah hal-hal yang sedikit kurang mendukung itu bukan halangan terus berjuang berlatih gigih latihan tambahan sendiri ya belajar jangan lupa itu sih oke siap diingat ya pesannya Fredian teman-teman adik-adik yang mau punya cita-cita jadi persepak bola mungkin itu dulu bro oke mantap siap waktunya kita sambung lain waktu lagi oke sahabat Gulpoto demikian podcast bareng Fredian Wahyu si Ucil dari PSIS Semarang semoga kisah ini tadi bisa menginspirasi teman-teman semua oke sampai jumpa di episode selanjutnya maturnurnurn terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih